Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat Tenang sekali Saya Nana Salsabirah Dapat menemani sahabat semuanya selama 30 menit ke depan Dalam acara Wirausahabari Hari ini saya ditemani oleh Salah satu penyusaha di bidang Konfeksi ya bisa tersebutnya Dan ini Saya ditemani langsung oleh orang darinya Dan lebih spesifiknya Lagi ini adalah blazer Itu bersama Ibu Lita Halo Ibu Jangan lagi Ibu Lita ini Owner dari Blazer Nation Jadi Nama brandnya itu adalah Blazer Nation Kenapa nih nama blazernya Nama brandnya Blazer Nation Nama blazer nation itu Ada kepanjangan blazer Blazer Indonesia Jadi Ini Agar Warga Indonesia Bisa Bisa lebih dekat lagi Dengan Pakaian-pakaiannya Pakaian oleh Orang-orang Jadi kita Menjurniakan Apa Pakaiannya Oke Jadi Harapannya dari nama tersebut Agar bisa Jadi suatu produk yang Mendunia Ya Yang diterima oleh Masyarakat luas tentunya Dan Ibu udah berapa lama nih Berbisnisnya Sebenarnya Sebenarnya udah lama Tapi Difokuskan untuk Menjurni Jadi 2014 Sebelumnya Bermuslim Jadi memang Sebelumnya itu Ibu memang Sudah berbisnis ya Tapi Bisnisnya Di bidang Muslim Sudah lama Di bidang Muslim Sudah Dari Tahun 2010 Oke Dan akhirnya Di 2014 Ibu memulai Bisnisnya Di bidang Ini ya Blazer Kenapa nih ibu Dari Muslim Sekarang Berpindah ke Blazer Karena Tadinya Di awalnya Saya kan punya Anak 6 Di antaranya 4 laki-laki Ya 4 laki-laki Dan ketika Mereka Tumpu Besar Mereka Mungkin Bergaul Dengan Teman-temannya Yang Kira-kira Pakaian Trend Di tahun Sekarang Dan ke depan Mungkin Adalah Model-model Korea Makanya Mereka Memiliki Kisirasi Kepada Menyiknya Itu Untuk Membuat Model-model Korea Jadi Oh Jadi memang Di adaptasi Blazer-blazer ini Adalah Dari Korea Korea Oke Ini kayaknya Emang lagi Hits banget Negara Korea Ini Termasuk Film-filmnya Juga Drama Korea Sepertinya Inspirasinya Dari sana Dari anak-anak Dari anak-anak Saya Mau Fasilitasi Keinginan Dan Harapan Jadi Sebenarnya Ini Jadi bingung Ini Sebenarnya Bisnis Ibunya Atau Bisnis Anak Pengani Saya Punya Anak Laki-laki Empat Semuanya Bisnis Di Fashion Oh Memang Semuanya Di Fashion Dan Semuanya Juga Produk-produk Yang Semacam Jacket Deket Kemeja Jadi Mereka Menginspirasi Model-modelnya Yang Menjuat Desain-desainnya Dan Misalnya Menjalankan Konten Oke Jadi Anak Ibu Sebagai Desainernya Yang Mendesainnya Dan Memulanya Mungkin Ibu Sebagai Yang Memfasilitasinya Mengadakan Penjahitnya Ibu sendiri Nih Enggak Kalau saya Profesi Aslinya Guru Oh Ibu guru Sementara Anak-anak Semua Fokus Fokus Di Bisnis Bisnis Model-model Belajar Jadi Gak ada Yang Menurut Ke Ibu Sebagai Guru Ada Oh Ada Juga Anaknya Banyak Anaknya Banyak Oke Nah Dan Ibu Mulai 2014 Ini Memulai Usaha Bisnis Di Bidang Belajar Akhirnya Yang Muslim Ditinggalkan Tidak Sama Sekali Jadi Kalau Muslim Itu Adalah Orang-orang Yang Datang Kerumah Untuk Membuat Bagu-bagu Muslim Dengan Desain Mereka Kita Buat Tapi Kainnya Dari Ibu Gitu Oke Jadi Mereka Hanya Custom Dari Polanya Sama Desain Nah Gimana Misalnya Untuk Sistem Blazer Ini Desain By Custom Atau Gimana Ready Stock Aja Ready Stock Ada By Custom Juga Ada Jadi Kalau Misalnya Ada Kayak Orang Yang Nikah Mau Membuat Seragam Blazer Ada Yang Dari Kantor Misalnya Dengan Desain Desain Mereka Kita Tidak Terima Tapi Sebelumnya Kita Berikan Senduk Inilah Model Model Apa Kemenca Blazer Kita Kalau Misalnya Minat Minat Mereka Enggak Ingin Model Sendiri Oke Jadi Mungkin Kasih Contoh Lihat Dulu Ya Bu Ya Dikasih Lihat Contohnya Yang Ready Stock Seperti Apa Ya Mungkin Memiliki Model Sendiri Boleh Ya Bu Ya Jadi Ibu Menerima Yang Custom Ataupun Dengan Yang Ready Stock Ya Oke Jadi Ibu Dari 3 Tahun Ini Ya Berarti Udah 3 Tahun Mulai Berbisnis Pasti Merasakan Gimana Sih Untuk Tetap Berjuang Ya Bu Tapi Kok Ibu Bisa Sih Sampai Pada Hari Ini Masih Exist Dengan Bisnisnya Alhamdulillah Alhamdulillah Tadinya Awalnya Memang Kita Dari Modal Yang Minim Tapi Dengan Modal Yang Minim Kita Apa Kita Dapat Keuntungan Tanpa Lagi Modal Sehingga Mungkin Kalau Dihitung Di Toko Itu Kurang Lebih 100 Produk Modal Pakaian Kita Buat Dan Mungkin Dari Luar Sekitar 25 Sampai 50 Oke Luar Biasa Sekalin Ya Dan Kita Akan Lihat Apa Saja Sih Varian Produk Dari Ibu Lita Ini Makan Jangan Kemana Mana Tetap Bersama Kami Dalam Acara Lira Utaha Baru